Saya bersyukur kepada Allah Karena beberapa Sepuluh tahun lebih Allah izinkan untuk kenal dengan sosok seperti Hadratul Syekh Ahmad Aslorya Waisak Saya bangga Saya bersyukur kepada Allah Karena dalam perjalanan itu Ada hal-hal yang bisa saya ceritakan Dan juga ada yang tidak bisa saya ceritakan Tetapi setidaknya Saya mendapatkan Satu pengganti Dari kerinduan saya Karena saya jauh secara fisik dengan guru saya Allah Habib Omar bin Habib Bertemu dengan beliau Mendengarkan ucapan dan nasihatnya Sebagaimana seakan-akan saya berada di tarim Seakan-akan saya berada di Darul Mustafa Seakan-akan saya berada di depan orang-orang yang soleh Karena omongan-omongan dan nasihat beliau Adalah hampir sama Seperti apa yang saya dengarkan di tarim sana Nasihat-nasihat yang mengarah kepada hati Nasihat yang mengarah kepada ruh Nasihat yang mengarah kepada etigod Mahabbah Hakikah Ma'rifah Itu selalu menjadi Keseharian daripada Kalimat yang keluar dari Beliau adalah orang yang di mata saya Luar biasa sekali Bukan hanya sekedar fisik yang beliau Dan metafisik yang beliau lihat Yang beliau saksikan dan beliau tangani Sudara yang dirahmati oleh Allah Pernah satu malam Ketika saya selesai menghadiri satu acara di kedinding Saya tidur di dalam, di atas Kira-kira setengah dua Saya dibanguni oleh beliau Dengan pelan sekali Dibanguni Dengan sangat pelan sekali Dan beliau tidak mengatakan apa maksudnya Menunggu sampai saya lelek matanya Dan saya duduk Baru kemudian beliau menyampaikan Beliau mengatakan Habib Kalau tidak capek Barangkali mau ikut saya Hadir pengajian Saya bilang mau Tidak usah mandi Tidak usah pakai sorban dan jubah Cukup butuh saja Nanti turun ke bawah Saya Masuk ke kamar mandi butuh Lalu memakai Baju Lalu saya turun ke bawah bersama beliau Di depan ruangan kaca yang besar Di talem itu Itu sudah ada tiga kursi Satu kursi sudah ada Bang Nur yang duduk Mungkin banyak yang kenal dengan Bang Nur Almarhum Salah seorang Yang sebelum masuk Islam Dia telah bermimpi melihat sosok guru kita Hadratus Sheikh Kiai Ahmad Aswari Lalu kemudian Dia dari non-muslim Maka kemudian Wajah itu selalu membayanginya Dan dia mencari wajah itu Dari tempat ke tempat Dari tempat ke tempat Sampai kemudian Allah pertemukan Bang Nur Rahimahullahu ta'ala Dengan Hadratus Sheikh Ahmad Aswari Rahmatullah Alih Pada malam itu Pengajiannya Ketika saya turun Saya heran Pengajian ini Kok tidak ada orangnya Kursinya hanya tiga Tempatnya di halaman Tidak ada karpetnya Tidak ada karpetnya Saya di dalam hati berpikir Mungkin inilah salah satu Keistimewaan dan Keistikomahan beliau Tidak tahu Hadratus Sheikh Kalau sudah mengatakan Pengajiannya jam sekian Ada orang Tidak ada orang Beliau adalah orang Pertama kali yang datang Dan duduk Dan beliau akan mulai Ada orang atau tidak ada orang Tapi disitu Saya menemukan jawaban Ternyata saudara Kalau toh majlis Belum ada orang Lalu kemudian Beliau memulai Bukan berarti Tidak ada yang Hadir di majlis itu Karena pada malam Hari itu Telah membuktikan Kepada saya Ketika kami duduk bertiga Maka kami dibaca Disuruh oleh beliau Untuk membaca Salah satu Salawat dan Satu surat Daripada Al-Quran Maka ketika selesai Kami baca itu Saya duduk bertiga Saya di sebelah kanan Beliau Hadratus Syekh Di tengah Dan di sebelah karinya Bang Nur Maka ketika Dengan tiba-tiba Halaman yang luas itu Yang kemudian ada pagar Di sebelah kanan Di belakang ada pagar Di depan itu ada pagar Dan di sebelah kanannya Ada musola kecil Musola dalam Yang biasa beliau Salat Disitu dan saya pernah Salat Jumat bersama beliau Begitu selesai kami Membacanya Satu ayat yang terakhir Maka tiba-tiba Di hadapan kami ini Penuh dengan manusia Dengan makhluk Yang bentuknya luar biasa Belum pernah seumur hidup Saya saksikan Ada yang kepalanya besar Badannya seperti jempol Ada yang badan dan kepalanya sedang Tetapi Telinganya sampai Ketanah Saking panjangnya Ada yang bentuknya normal Tetapi telinganya besar Seperti gajah Ada yang matanya kecil Tetapi ada yang kepalanya kecil Matanya besar Ada yang pakai anting Ada yang pakai gelang Ada yang pakai tanduk Semuanya berada Mulai di hadapan ini Sampai di pagar-pagar Itu berdiri orang banyak sekali Makhluk itu banyak sekali Saya kaget Tetapi saya tidak bertanya Pada saat itu Beliau tidak mengucapkan Satu kata pun Yang ditengar oleh telinga Tetapi Itu Makhluk-makhluk itu Sesekali bersarawat Allahumma salli alih Sesekali mengatakan La ilaha illallah Satu kali sesekali mengatakan Amin Amin Padahal saya tidak melihat Hadratus Syekh berbicara Sepatah kata pun Dan saya kemudian Meyakini bahwa Ada bahasa Yang dipergunakan oleh beliau Untuk berdialog Dengan makhluk-makhluk Allah Selain daripada jenis manusia Dan setelahnya saya bertanya Siapakah mereka Beliau mengatakan Itu santri-santri Al-Khidmah dan Al-Fitrah Dari bangsa jin Kesalahan kita yang terbesar Sebagai jamaah Tarikah dan Al-Khidmah Atau santri Al-Fitrah Ketika kita membiarkan Jin lebih mencintai Dan menghormati beliau Daripada kita Sebagai manusia Oleh karena itu Secara yang dirahmati oleh Allah Hilangnya Wafatnya beliau Bukan berarti telah hilang Semua apa yang kita Pernah dapati dari beliau Meninggalnya orang alim Orang soleh Orang ma'rifah Justru itu Akan menjadi penentu Apakah kita akan Tetap terhubung Dengan beliau Dan di hari kiamat Akan bersama beliau Atau justru dengan Wafatnya Maka kita kemudian Akan terpisah Dari beliau Di dunia Di dunia Dan di akhirat Pada saat Nabi Muhammad hidup Mujizatnya bisa disaksikan Ketampanannya bisa disaksikan Kelembutan suaranya Bisa dirasakan Maka banyak orang yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kepada Nabi Muhammad Tetapi setelah Nabi Muhammad wafat Apa yang terjadi Saudara Orang-orang yang dipilih oleh Allah Di dunia Dan di akhirat Akan bersama dengan Nabi Muhammad Kokoh imannya Tetapi etikotnya Besar mahabtahnya Tetapi orang-orang Yang ditakdirkan oleh Allah Untuk putus dengan Nabi Muhammad Tidak nyambung dengan Nabi Muhammad Setelah Nabi Muhammad wafat Apa yang terjadi Kepada mereka Lalu murtadlah mereka Dan meninggalkan Nabi Muhammad S.A.W Na'udubillahi min dalih S.A.W